Hai guys, kembali lagi bersama saya, Salma Di dalam bidang pendidikan, kita sering mendengar sebuah teori atau sebut saja sebuah metode learning by doing Teori dan metode tersebut pertama kali dikenakan oleh seorang filosof asal Amerika yang lahir pada 28 Oktober 1859, yaitu John Dewey Beliau berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu As educators, we don't need to give too much theory But how para peserta didi mencoba dan mempraktekannya langsung Maka dengan sendirinya, mereka akan menguasai gerakan-gerakan yang tepat Dewey took example of a person who will learn to swim According to him, seorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori Tapi cukup langsung disuruh masuk ke kolam renang dan mulai berenang Dengan cepat, seorang itu akan menguasai kemampuan berenang Dewey meyakini bahwa pusat dari kurikulum seharusnya mencakup pengalaman anak Education must bring the concept of change and development in society Menurut Dewey, sekolah dan kurikulum harus mengajarkan hal-hal yang berguna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari Serta akhirnya mampu menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi Kurikulum harus mengabdi kepada anak Sehingga dengan bantuan kurikulum, anak dapat mewujudkan bakat-bakat, nilai, sikap untuk hidup di dalam masyarakat Dengan kata lain, apa yang tersaji dalam kurikulum adalah interaksi antara anak didik Serta interaksi murid dan guru Bukan relasi menguasai ataupun realisi subjek-objek Dimana anak adalah pihak yang harus menerima tanpa bertanya According to Dewey, the important thing for teacher is to train students' mind to solve the problems Demi memprotes cara belajar dengan mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal Tapi bagaimana guru menampingi siswa dalam berkreativitas dan berdiskusi in solving problems Dengan demikian, seorang guru harus berperan sebagai mediator atau fasilitator yang membantu proses belajar seorang siswa Therefore, a teacher has three main tasks Yang pertama, guru menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa menyusun rancangan belajar Mengajar dalam bentuk ceramah bukanlah tugas utama seorang guru Yang kedua, guru memberikan kegiatan-kegiatan yang membangkinkan rasa ingin tahu siswa Dan membantu siswa untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya atau mengkomunikasikan ide mereka In other words, the teacher encourages the students to think and looking for new experiences Bahkan, guru perlu memberikan pengalaman konflik Yakni pemaparan mengenai sebuah kasus atau persoalan yang harus dipecahkan oleh siswa sendiri Dan yang terakhir, guru memonitor atau mengevaluasi apakah proses berpikir siswa dan cara mengekspresikannya berhasil atau tidak Sangat penting untuk guru untuk tidak mengatakan bahwa pandangannya merupakan kebenaran tunggal Always have an open mind Mengajar bukan dimaksudkan mentransfer pengetahuan from teachers to students Mengajar merupakan kegiatan membantu siswa untuk mengembangkan pemikirannya sendiri Mengajar merupakan bentuk partisipasi guru in a process of forming students' understanding In other words, aktivitas mengajar merupakan a form of learning process Belajar dalam pengertian ini dimaksudkan sebagai usaha seseorang untuk berpikir secara konstruktif Proses berpikir jauh lebih penting dari sekedar berusaha untuk mendapatkan jawaban Siswa dibantu untuk berpikir dan siswa berusaha to find answers by their own I'm Salma, thank you for watching, saran dan kritik sangat saya tunggu Belajar bisa dimana saja dan kapan saja Dan saya menyebutnya kelas tanpa ruang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.